Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pawan tussar semuanya kali ini saya akan membuat pembuktian tentang penguat sinyal antena karena di daerah saya ini antena luar biasa sangat sulit sekali ya ini dapat segini pun sudah untung saya namanya banyak semutnya banyak sekali semutnya nah ini yang agak mendingan indosiar daerah saya ini pangan daeran tepatnya di desa karang benda untuk arahnya saya arahkan ke gunung sikura ya daerah tasik atau arah barat saya pernah nonton tutorial di salah satu satu channel youtube saya tidak akan sebutkan namanya mungkin anda juga pernah melihat bahwa alat ataupun tuner bekas ini bisa dipakai untuk penguat sinyal saya udah ambil dari TV bekas juga ini ya dari TV cina bekas saya yakin ini masih bagus karena dulu waktu masih hidup TV-nya gambarnya bisa nangkap siaran saya akan coba praktekan apakah betul atau tidak alat tuner bekas ini bisa memperkuat sinyal ini saya langsung ya tunernya udah saya pasang nih pakai booster juga nih kabarnya yang ini ya akan saya coba mempraktekan seperti yang di video di channel youtube tersebut seperti apa yang dilakukan ataupun yang dipraktekan oleh salah satu senior itu saya juga kayaknya senior ya karena channelnya bagus banget berkembang banget banyak tutorialnya dan viewsnya juga banyak subscribernya juga banyak udah sukses lah kayaknya di channel youtube-nya saya akan coba menggunakan trik yang sama apakah hasilnya lebih baik dari ini atau sebaliknya oke kita akan coba praktekan oke kawan kita mulai untuk mempraktekan tutorial yang viral dengan alat ini bisa memperkuat sinyal siaran antena OHF ya saya sediakan kabelnya ini sudah untuk nyambung ke tv dari seniornya ya agak panjang dikit lah gak apa-apa ini dia ujungnya dan kita akan nanti praktekan kita akan coba ikuti caranya seperti apa yang dilakukan atau yang dipraktekan oleh di channel youtube tersebut ya ini untuk ke tv-nya diambil dari bagian i-app yang masuk ke i-app di mesin tv atau di nah di mesin tv ya untuk kapitengahnya dan ini untuk supply-nya saya ambil dari adapter 5 pol ya 5 pol sama ini juga 5 pol dan ini untuk PCC 5 polnya dan ini untuk groundnya saya harap sih ini berhasil ya saya harap ini berhasil karena kalau ini benar-benar bisa menguatkan sinyal kayaknya ini sangat membantu sekali terutama bagi daerah-daerah yang agak jauh dari pemancar karena di video tersebut juga ini cocok katanya untuk daerah-daerah yang sulit ya kalau nggak percaya makanya cari channelnya di video tersebut dan selesai kita tinggal ngetes aja ini persis persis sekali saya lakukan mengikuti yang ada di video tersebut dan kita ambil kabel kabel dari antena yang sekarang masih nempel di tipi bagaimana ini langsung pakai antena dan saya akan ambil kabelnya dan masuk ke sini ini masuk ke tipi ya nampak ada perubahan tapi ini belum saya kasih tegangan ya karena power supply nya belum dinyalakan kita lihat power supply nya ya di belakang sana nih sorry ini agak gelap gak apa-apa ada 5 volt ya nah hasilnya seperti apa ternyata seperti ini ya bukannya nambah sinyal tapi hilang sama sekali ini gak ada gambar sama sekali ini apakah video tersebut bohong atau kesalahan ada di saya silahkan anda coba sendiri di rumah terutama kawan-kawan tuser yang mungkin belum pernah nyoba kalau memang penasaran silahkan anda coba sendiri di rumah saya tidak akan mengklaim bahwa video tersebut bohong dan saya benar tidak ya silahkan saja anda praktekan sendiri mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan agar kalau membuat konten itu yang benar-benar real ya bukan hanya untuk menambah views atau subscriber gitu jadi intinya yang saya praktekan hasilnya seperti ini tidak ada gambar sama sekali bukan nambah kuat tapi nama buram ini akan saya langsung kan kalau dilangsungkan ke sini nah ada ya ini tidak sempurna kalau dilangsungkan masih seperti awal seharusnya ini nambah bening tapi tidak ada respon sama sekali oke itulah video kali ini yang saya buat hanya untuk membuktikan bahwa ternyata tuner bekas ini tidak bisa untuk dibuat menjadi penguat sinyal jadi intinya tuner ini hanya untuk bisa menerima siaran merubah gelombang elektromagnetik menjadi gambar dan suara ya itulah lah itulah yang saya pahami mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf buat yang sempat membuat konten video seperti ini bukan saya untuk gimana ya istilahnya saya hanya membuktikan saja saya tahu mungkin kawan-kawan lebih senior lagi silahkan aja coba sendiri di rumah atau bikin tutorial seperti ini dan publikasikan videonya nanti seperti apa hasilnya kalau tidak percaya apakah saya yang memang tidak bisa atau memang benar-benar tidak bisa oke terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.